Anda menemukan seorang pria dengan bintang Aquarius. Mungkin ia adalah seseorang yang sangat kreatif, dinamis, dan aktif, maka tidak heran jika Anda ingin mendapatkannya. Anda ingin mengetahui lebih dalam mengenai kepribadiannya yang menarik. Ingin mengetahui apakah Anda akan cocok dengannya? Berikut adalah ciri dari mereka yang lahir antara tanggal 20 Januari dan 18 Februari Aquarius, sang pembawa air. Bagian 1 mengambil langkah pertama. Jadilah temannya terlebih dahulu. Seorang Aquarius tidak tertarik dengan seseorang yang dengan jelas-jelas mencoba mendapatkannya. Ia ingin sesuatu yang lebih menarik dan dinamis. Mencoba habis-habisan dalam satu kali rayuan tidaklah cukup. Cobalah secara perlahan dan tunjukkan pada dirinya bahwa Anda adalah seseorang yang pantas untuk menghabiskan waktu bersama dan dijadikan teman terlebih dahulu. Tujuan Anda di sini adalah menjadi seorang teman yang menonjol. Seorang Aquarius, bukan Aquarium, menginginkan sesuatu yang spesial dan dapat memikat hatinya. Ia tidak akan hanya melihat penampilan Anda, tetapi juga mencoba mengerti kepribadian Anda. Biarlah ia memahami kepribadian Anda. Hargai pemikirannya. Seorang Aquarius adalah seseorang yang penuh kreativitas. Baik ia seorang fotografer atau pelukis, ia adalah seseorang yang penuh dengan visi dan semangat. Ia berpikir dalam cara yang tidak biasa dan seringkali berbeda dengan orang lain di sepanjang hidupnya. Jika Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki kepribadian yang sama, mengerti kepribadiannya, dan menghargainya, Anda akan lebih hunggul dibandingkan dengan wanita lain yang hanya memberikan senyuman dan anggukan kepadanya. Ia akan menyukai Anda. Ajukanlah pertanyaan kepadanya. Anda harus penasaran akan apa yang ia lakukan. Apakah ia menulis lagu? Apakah ia mengubah ruang bawah tanahnya menjadi fasilitas mata-mata yang sesungguhnya? Apakah ia membuat lukisan dinding pada sisi sekolah? Anda harus tertarik. Akan lebih baik lagi jika Anda memiliki keahlian yang sama dengannya. Tunjukkan kecerdasan Anda. Kecerdasan ini adalah perangsang terhebat bagi seorang akuarius. Tidak ada yang lebih baik dibanding dengan pembicaraan yang penuh akan budaya dan kemungkinan akan masa depan. Ia mengerti bahwa ia telah menghasilkan sesuatu dan ingin orang lain membicarakan apa yang dihasilkannya juga. Seorang akuarius tertarik dengan apapun, jadi, jangan khawatirakan apa yang perlu Anda bicarakan untuk membuatnya terkesan. Berbicara lah dengannya tentang apapun yang Anda sukai. Ia akan senang melihat semangat hidup Anda. Sukailah sisi anehnya. Ia akan merasa berbeda dengan orang lain dan terkadang dia merasa sedikit aneh. Tunjukkan kepadanya bahwa Anda menyukai sisi anehnya dan sisi aneh tersebut berhubungan dengan Anda. Jadilah orang yang berbeda dengan orang lain. Jadilah diri sendiri. Lakukan apa yang Anda suka dan tonjolkan diri Anda apa adanya. Jadilah diri sendiri. Gunakan pakaian yang Anda sukai. Bertingkahlah. Jangan takut menjadi terlalu berisik atau terlalu pendiam atau terlalu berbeda. Lagi pula, siapa yang ingin menjadi orang yang sama dengan orang lain? Jangan terlalu mengekang. Seorang akuarius menyukai kebebasan. Jika Anda mengekangnya, ia akan langsung pergi. Ia tidak tertarik dengan sesuatu yang berbau emosional dan pembicaraan yang terlalu obsesif putus asa intens tidak akan menarik baginya. Atas alasan inilah Anda harus berteman dengannya terlebih dahulu. Biarlah ia mengetahui bahwa Anda adalah seseorang yang santai. Jadilah seseorang yang tidak terlalu mengekang dan tidak mempermasalahkan hal apapun. Seorang akuarius sangat tertarik dengan sesuatu yang tidak terlalu menekan dan tidak dipenuhi drama. Dengan demikian, saat ia mengajak Anda pergi, ia tahu bahwa Anda tidak akan ketakutan dengan apapun. Pikirkanlah hubungan yang menyenangkan dan tidak terlalu serius. Pada umumnya, mengikat seorang akuarius adalah hal yang sulit dilakukan. Mereka tidak suka pembicaraan mengenai sesuatu yang mengikat. Jika Anda santai dan tidak terlalu menekan pada hubungan Anda, hubungan tersebut akan bertahan jauh lebih lama. Pada awal hubungan Anda, Anda harus saling menikmati dan bersenang-senang. Tidak ada yang salah dengan hal ini. Jangan memikirkan untuk langsung menikah setelah Anda berkencan lima kali dengannya, toh Anda masih punya banyak waktu untuk memikirkannya. Bagian dua mempertahankan hubungan. Teruslah memberikan kejutan. Seorang akuarius adalah seseorang yang penasaran akan apapun serta menyukai kejutan. Ia suka belajar, pengalaman baru, dan melakukan sesuatu. Ia juga sangat menikmati hidup. Bagi seorang akuarius, hubungan yang panas dan saling memenuhi merupakan hubungan yang menyegarkan otaknya, sehingga ia penasaran mengenai apa yang akan terjadi. Jadi, teruslah memberi kejutan kepadanya. Jangan takut membuatnya terkejut. Nyatanya, mengejutkan seorang akuarius adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Jadi, tantanglah diri Anda sendiri untuk dapat mewujudikannya. Cobalah untuk melakukan beberapa hal gila seperti memberikannya belalang yang dilumuri dengan coklat. Bicaralah mengenai apapun. Pada umumnya, seorang akuarius adalah seseorang yang terbuka. Mereka tidak akan kesal meski Anda membicarakan tentang hal yang sangat tabu. Berbicara lah soal politik, hal yang sedang terjadi, moral, dan etika apapun topiknya, seorang akuarius akan mau membicarakannya. Akan semakin baik jika makin banyak hal yang dapat Anda bicarakan bersama. Jangan khawatir menyinggung prinsipnya. Seorang akuarius menyukai mendengarkan pendapat orang lain meski ia tidak setuju dengan pendapat tersebut. Jadi, selama Anda memiliki pendapat dan alasan untuk mempertahankannya, ia akan menghargai ucapan Anda. Berdasarkan horoskop, akuarius merupakan pendebat yang paling diplomatis dan pandai berbicara. Jadilah kreatif bersama. Kami telah menyebutkan bahwa seorang akuarius adalah pribadi yang kreatif. Sekarang, berkreasilah bersamanya. Meski Anda harus memiliki kegemaran yang berbeda, tetapi habiskan waktu senggang Anda untuk menggabungkan kegemaran kalian bersama. Baik dengan membuat barang dari tanah liat, membuat situs web, atau merencanakan liburan bersama, hubungan Anda akan semakin kuat saat mengerjakan sesuatu bersama. Salah satu keuntungan dari berpacaran dengan seorang akuarius adalah ia dapat mengajar Anda. Jika Anda tidak mengerti satu hal pun mengenai fotografi, cara memainkan piano, atau apapun yang dapat dilakukan dengan baik oleh seorang akuarius, biarkanlah ia mengajarkannya kepada Anda. Pada akhirnya, Anda akan dapat melakukannya, namun untuk saat ini, biarlah ia merangkul Anda terlebih dahulu hingga Anda berdua cocok. Gunakan akal sehat dan logika, bukan emosi. Akuarius merupakan horoskop yang paling kuat menggunakan otaknya. Seorang akuarius jarang menggunakan hatinya atau paling tidak secara rela. Jika Anda ingin berhubungan dengannya, gunakanlah akal sehat dan logika. Jangan gunakan air marah, rasa bersalah, atau perasaan lain di dalam diri Anda. Hal tersebut tidak akan bekerja. Namun, argumentasi yang sehat dapat digunakan. Jika Anda sedang bertengkar, jelaskan bagaimana perasaan Anda dengan cara yang paling masuk akal. Jangan egois dan milikilah pendirian yang objektif. Alih-alih mengatakan, Ya ampun. Mengapa kamu menggunakan tisu WC yang terakhir dan tidak memberi tahu aku? Cobalah katakan, Aku merasa terganggu dengan tidak adanya tisu WC dan dapat menghindari situasi tersebut. Jika kamu memberitahuku, Ia akan menjawab dengan lebih tepat. Ketahuilah bahwa ia dapat menghindar. Berikut merupakan sesuatu mengenai seorang akuarius. Karena ia tidak terlalu menyukai sesuatu yang berbau emosional. Ia akan ketakutan saat merasa emosional. Jadi, jika pasangan Anda mulai sedikit menghindar atau gelisah, hal ini mungkin karena perasaannya menguat. Ketika hal tersebut terjadi, ingatlah fakta ini jika tidak. Hubungan Anda akan retak dengan cepat. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah membicarakannya. Jangan langsung membuat kesimpulan dan cobalah untuk menjadi bijaksana. Ucapan yang sederhana seperti, Hei, aku melihat perilakumu berubah belakangan ini mungkin akan cukup baginya untuk berkata jujur. Anda sendiri juga tidak boleh ketakutan. Bagian tiga menguasai kecocokan. Ketahuilah bahwa akuarius merupakan zodia udara. Anda tidak perlu melakukan banyak riset untuk mengerti maksud akan hal ini. Seorang akuarius merupakan seseorang yang seperti angin terbang bebas dan berada di mana-mana. Ia terkadang galak, terkadang lembut, dan selalu melakukan apa yang ia sukai. Agar Anda dapat cocok dengan sang pembawa air ini, Anda harus membebaskannya. Ini bukan berarti bahwa ia tidak akan jujur atau setia. Hal ini tidak berhubungan dengan kesetiaan atau kejujuran. Ini berarti bahwa ia perlu merasakan menjadi dirinya sendiri dan bebas melakukan apapun yang ia inginkan. Percayalah dengan membebaskan dia melakukan apapun maka ia akan berperilaku sebagai kekasih yang baik. Jadilah diri Anda sendiri. Terkadang Anda akan berpura-pura cocok dengannya. Ketahuilah bahwa ia tidak akan tahan dengan seseorang yang penuh kepalsuan seperti ini. Ia dapat langsung mengetahui jika Anda mulai berpura-pura dan mencoba mempertahankan kesan. Jadi, jangan lakukan hal ini. Bersikaplah santailah. Ketahuilah bahwa ia ingin Anda jadi diri sendiri. Anda harus selalu jujur. Kejujuran dan ketulusan merupakan hal yang penting bagi siapapun yang mengincar hubungan jangka panjang bersama seseorang dengan kepribadian yang dinamis ini. Dalam hal cinta A, pasangan yang paling secocok adalah pasangan yang tidak tersinggung dengan kejujuran seorang akuarius. Terbuka, komunikatif, imajinatif, dan berani mengambil risiko merupakan kualitas yang cocok dengan pandangan hidup dari seorang akuarius. Jangan menjadi terlalu emosional. Seorang akuarius tidak akan cocok dengan drama yang berlebihan. Jika Anda berlari-lari dengan tangan di udara, menangis, mengerutu akan hal-hal yang tidak masuk akal sambil menangis, ia hanya akan duduk di sofa dan menyalakan televisi. Hal ini bukan berarti ia tidak peduli dengan Anda, namun dengan drama Anda. Ia juga tidak akan menunjukkan emosi yang berlebih baik positif dan negatif. Jadi, jika Anda berpikir bahwa ia sangat tertarik akan sesuatu, ketahuilah bahwa dari dalam hatinya ia tidak menunjukkannya. Berpikiranlah secara terbuka. Pria Anda akan sangat terbuka dengan segala pandangan mengenai kehidupan, semua opini, dan semua filosofi. Ia bukanlah seseorang yang gemar membuat orang lain senang, namun ia dapat melihat segalanya. Akan lebih baik bagi Anda juga jika Anda memiliki pemikiran yang terbuka. Paling tidak, ketika ia sedang duduk di meja makan dengan perasaan marah dan tidak mau berbicara atau mengajukan pertanyaan. Anda juga perlu terbuka terhadap semua keanehan pasangan Anda. Keterbukaan Anda akan dianggap orang lain sebagai sesuatu yang aneh, namun hal tersebut akan membuatnya makin mencintai Anda. Anda akan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa padanya, namun terdapat kualitas yang unik dan orisinal hingga sangat menyenangkan. Ikutilah arusnya. Suatu hubungan dengan seorang akuarius dapat menjadi sesuatu yang sangat menarik. Karena Anda tidak boleh terlalu menekan pasangan Anda, ikuti aliran hubungan kalian. Biarlah angin yang mengarahkan Anda. Ketika ia ingin serius dalam hubungan, Anda akan mengetahuinya. Lalu, Anda dapat memutuskan apakah Anda ingin serius dengannya juga atau tidak. Beberapa orang mungkin akan kesulitan membiarkan pasangannya seperti ini. Janganlah seperti mereka. Nikmati dan terima diri Anda apa adanya. Anda berdua harus saling menikmati hubungan ini juga. Tidak usah khawatirkan masa depan, pastikan saja hubungan Anda tidak berakhir. Lagipula, seorang akuarius memang biasanya tidak khawatirakan masa depan. Anda toh hidup di hari ini, bukan masa depan. Jadi, nikmatilah, bersenang-senanglah, dan bersuka citalah dengan pasangan akuarius Anda yang dinamis, menawan, dan menarik. Tips pria akuarius merupakan pria yang menggunakan akal sehat dan logika. Ia tidak hidup di dunia fantasi ketika bersangkutan dengan cinta. Seorang akuarius akan sangat cocok dengan seorang gemini yang komunikatif, seorang libra yang ekstrofer, atau akuarius lainnya. Peringatan zodiac tidak mengendalikan hati. Pasangan akuarius Anda dan Anda mungkin memiliki perilaku di luar kebiasaan masing-masing zodiac.